Nahir ini tuh ngelawan siapa aja, kuat Anies tuh ngelawan siapa aja, kuat Ya bahkan ada yang ngomong, dua orang ini pasangan dengan sendal jepit sekalipun kayaknya menang Jadi, menurut Mas Adi, terkait putusnya ini, ini pertanyaannya agak ngelantur sedikit Bagi Pak Prabowo ini mengembirakan atau tidak? Nggak terlampau Pak, karena orang seperti Anies bisa maju coba ya Kalau Jokowi? Nggak juga Pak, nggak berbahagiakan Anies adalah jawaban sebenarnya bagi PDIP, meski ini nggak gampang ya Secara psikologi politik, kemestri politik ya Tapi apapun judulnya Anies lah yang paling menjanjikan Perhari ini saya ngomong nih, di Lanturan nih baru pertama kita ngomong Jadi putusan MK ini menghidupkan kembali kartu politik PDIP dan kartu politik Anies Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan Jangan lupa, like and subscribe Sepatunya baru lagi Baru lagi Pokoknya itu gitu, setiap ada like, subscribe, kita kasih bayaran sepatunya baru Banyak sekali sponsornya Sehat Pak Adi Luar biasa Main apa kita hari ini? Ya main Tebakan Mas Adi selama ini Anies wassalam di DKI ternyata Kalah dia Hari ini diubah oleh MK Ya 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 Mas Adi melihat ini kabar baik atau kabar yang tidak menyenangkan? Khususnya kaitannya dengan pernyataan Mas Adi yang mengatakan Anies wassalam di Jakarta Saya tebakannya itu dua kali salah Oke Pertama salah itu memprediksi Jokowi tak akan berpisah dari PDP Oke Saya saat itu ngomong hak kul yakin Tidak akan berpisah Tidak akan berpisah Hak kul yakin itu dalam tradisi Islam Itu sudah tebal banget keyakinannya Taukiti Iya Ternyata bubar Termasuk Anies Saya termasuk juga wassalam itu dalam tradisi agama kita Wassalam itu sudah digembok Tidak ada kemungkinan Ini 12 partai politik kok Berfungsi dengan Ritwan Kamil dan Suswono Mau apa lagi Tidak ada celah Mau maju dari persorangan sudah lewat waktunya Jadi dalam kapasitas kita sebagai bukan politisi Tentu dari perspektif apapun Anies tidak bisa maju Tapi ini gagal juga saya memprediksi Dibobol oleh putusan MK Dibobol oleh putusan MK Ternyata belum tentu juga kan Belum tentu juga Siapa tahu putusan itu dalam tanda kutip gitu ya Dimentahkan minimal tidak bisa berlaku untuk pilih keadaan Nah kita tunggu itu Kan kita sering kali terkaket-kaket seperti itu kan Kita lihat putusannya sudah oke nih Tapi ternyata ada saja Atau KPU-nya berani melawan arus Putusan MK sudah ditetapkan Serta Mertan diberlakukan Seperti hanya putusan MK 90 Tahun 2023 Saat itu digunakan oleh Gibran untuk Majiwa Press Kali ini KPU punya persepsi lain Menurut kami ini tahun 2029 Kalau membaca kecenderungan pembicaraan publik Di media sosial, di X dan IG Memang ini secara definitif berlaku untuk 2024 Untuk apa putusan ini diumumkan hari ini Kalau tidak diperogisikan dalam pilkada serentak 545 ini Kalau untuk 5 tahun yang akan datang udahlah tahun depan Nggak usah buru-buru ya? Nggak usah buru-buru Ini jangan sampai menjadi game changer Yang kemudian nge-prank banyak orang Bahwa harapan-harapan untuk memajukan orang yang selama ini tidak punya potensi maju Itu gagal Tapi overall kalau tiba-tiba ini ada manufor di tengah jalan Misalnya KPU itu melawan putusan ini Dan ini berlaku untuk 5 tahun yang akan datang Ya sudah lah Kebencian kepada lembaga negara Ketidakpercayaan kepada lembaga negara Itu pasti akan terjun bebas Tapi kan KPU nggak mungkin seperti itu sendiri, Kak Oh iya, kita tahu lah KPU KPU ini kan tidak pernah lahir dalam ruang hamba Kawannya KPU siapa? Maksudnya siapa? Bawaslu, TKPP Penyelenggara pemilu Iya Ya itu kan otomatis dia akan mengikuti Kan mereka pelaksanaan undang-undang Yang diajukan oleh pemohon ini adalah Mengubah pasal 41 undang-undang pilkada Kan begini Bang, demokrasi kita kan ini sudah maju ya Jadi sumpatan-sumpatan untuk menghilangkan kompetisi itu Mestinya sudah mulai harus dihilangkan ya Terutama oleh para pemenang Apalagi sih, pemenang ini kan punya segala-galanya Infra dan suprastruktur dikuasai Pemenang ini berarti pemenang yang dulu atau pemenang sekarang? Yang dulu dan sekarang Jangan terlampau fobia juga Akan ada penantang-penantang yang sebenarnya nggak kuat-kuat amat gitu Ada yang tidak punya partai, elektabilitasnya rendah Dan masih dikendalikan oleh partainya sendiri Yang ingin saya katakan adalah Ini setidaknya putusan MK hari ini menjadi kabar baik Kabar baik apa? Ini untuk menghindari Satu, borong-borong partai politik Sebegian jadi di Jakarta ini ngeri Kan ini bukan hanya berlaku di Jakarta Di tempat yang lain Sumatera Utara Di tempat yang lain juga oke Yang kedua ini bisa juga terhindar Supaya tak ada kotak kosong Karena esensi pemilu itu kan orang lawan orang Bukan orang lawan kotak kosong Jadi ada kecendungan borong partai ini kan sebenarnya ingin melawan kotak kosong Sekalipun secara politik itu sah Dan tidak melanggar undang-undang Tapi secara esensi demokrasi Itu tidak bagus dan tidak ajak Masa iya keren-keren ngomong visi misi Sekolahnya bagus-bagus Yang dilawan kotak kosong Sudah gitu menang pula kotak kosong Menang pula kotak kosong Itu kan kejadian di Makassar Dan kecendungannya ini kan bukan hanya berlaku di Jakarta Tadi Banteng kan sudah mulai kehilangan tuh Andra Soni Misalnya yang berpasangan dengan Demiati Kan nyaris tak ada lawan tanding Dulu Golkar kelihatan ingin memajukan airin Pasangannya adalah PDP Tapi kok belakangan Golkar ini sepertinya ingin mengedit keputusan politiknya Editing tadi ketahumumnya Apalagi ketahumumnya beda Apalagi ketahumumnya beda ya kan Yang suasana hatinya berbeda Di Banteng juga kemungkinan borong-borong Di Jawa Barat juga bisa borong-borong Jawa Tengah juga Jawa Tengah bisa borong-borong Nah dengan putusan MK ini tentu ada harapan Partai yang tidak lolos Ambang batas minimum dulu 20% Ya karena persyaratan minimumnya itu dikurangi bisa maju lah Ya contoh misalnya di Jakarta Sekalipun Anies wassalam Ada kesempatan bisa maju dengan catatan PDP bisa mengajukan Anies Kan orang nanya bener gak nih PDP sama Anies Jangan-jangan ini cuma cinta sesaat juga kan Boro-boro cinta Mau ngomong ada perasaan aja gak muncul Misalnya Ini karena sama-sama mentok aja Sehingga nama Anies disebutkan Tapi kalau memang anggaplah ini berlaku untuk 2024 Tentu kalau kita melihat dari jauh Kita melihat PDIP lah yang kemudian akan Kita tunggu siapa penantangnya yang relatif kompetitif Selain PDIP Partai di Kualisi Kim ini kan juga banyak yang punya potensi untuk Ngejuin calon sendiri Nah itu poin yang ketiga Bang Ini yang ketiga Poin yang ketiga Ini kesempatan bagi-bagi partai yang sebenarnya Perolehan suaranya itu signifikan Tapi sudah terlanjur memutuskan dukungan politik orang lain Kayak di Sumut itulah Masa iya sih Sekelas Pekas gak bisa Sekelas Demokrat gak bisa Bolkar gak bisa Kan anggaplah untuk provinsi yang jumlahnya 2-6 Kan caranya cuma 8% Bang Gak banyak lah itu barang Ini kan saya khawatir Setelah MK membuka kesempatan Kepada siapapun terutama partai untuk mengusung Kader mereka bertanding di Pilkada Gak dipakai ini kesempatan Justu ngerhubung pada satu kekotan besar Sepertinya ya itu Kenapa ngerhubung kekotan besar Takut tiba-tiba partainya terbelah Atau banyak setruman Tiba-tiba kata omongnya mengundurkan diri Coba kita bayangkannya PKS itu juara di Jakarta Iya kan Perolahannya kursi di DPRD-nya Paling nomor 1 Iya kan Tapi dia dipaksa untuk mendukung Betul, betul Itu kayak apa Apalagi sekarang udah tersedia Yang dulu awalnya bilang Bisa bicara bahwa kita kurang kursi Mesemun partai pemenang di DPRD Sekarang apa Lah udah ada putusan MK Kalau mau ngubah Kalau memang mereka berniat maju sendiri Harusnya mereka maju sendiri Keluar barisan Ya itu kan tadi bedanya Sudah tersedia aturan hukumnya Tapi tidak ada nyali Artinya Bang Adi melihat Memprediksi Meskipun ada ruang Difasilitasi oleh undang-undang Aturan lah ya Artinya gak mungkin Itu Apa Koalisi Kim Plus itu Akan pecah Dalam konteks Mereka akhirnya milih majuin Kaditannya sendiri-sendiri Kalau di wilayah Calon-calon penantang Calon-calon penantang Loh ini loh Maksudnya jangan main keroyokan Gitu loh Bukan begitu Dulu kan kita sering dengar Partai politik ini menggerutuk Kok syarat jadi calon itu berat betul sih Iya kan Bukan hanya pilpres Bukan hanya pilek Pilkada juga digerutukin Ini sekarang udah dibuka kok Gemboknya sama MK yuk Mau gak berani Berani gak? Kalau alasannya ini Melanggar etika Karena sudah mendukung Oh udahlah Sebelum ada keputusan resmi di KPU Sebelum ada Janur Kuning Belengkung Keputusan itu bisa Jadi ini Mas Adi lagi mendorong partai-partai politik Yang tanda kutub sedang Sudah kajang tersangka Kan ingin tunjukkan juga Wah partai ini sesuai dengan omongannya Kalau ngomong kan atas nama rakyat Belusukan Mendapatkan dukung Macam-macam lah Jujul cerita yang dibuat bahwa mereka itu Partai yang solid Punya kader yang kokoh Nah ini pembuktiannya Maksudnya PKS? Semualah Kan di Jakarta bukan hanya PKS Ada yang nomor tiganya Nomor empat Ini kan masih bisa maju kok 7,5 persen itu kan gak berat Persyaratan untuk maju Nah tapi yang keempat bang Dia putusan MK ini tentu Ini bisa membantah omongan elit-elit PDIP yang Bahwa ketua umum Golkar yang baru ini Sebagai upaya untuk mengucilkan PDIP di seluruh Pilkada Dengan adanya begini kan syarat untuk maju Kan gampang bagi PDIP Jadi minimal PDIP Kalaupun toh gak punya teman Syarat majunya ada Kayak di Jakarta ada Di Banten misalnya Kalaupun toh Golkar bergabung dengan Kim Plus PDIP 14 persen masih bisa maju Tapi kan tetap dikucilkan omong sendirian? Ya dikucilkan Gak apa-apa Ini dikucilkan gak bisa maju Itu yang repot Seperti di Jakarta Ataupun seperti di Banten Sudah jatuh Tertimpa tangga pula Dengan MK ini Jatuh aja Pak Belum tertimpa tangga Tangganya masih dicari Sekalipun dia sendiri Ya minimal bisa memajukan calon yang relatif Adi semangat sekali Menyambut putusan MK 60 Sekipun dia kalah taruhannya Ya itu satu Tapi yang kedua Semangat Makin banyak partai politik mencalonkan Semangatnya Semangatnya Makin banyak lembaga survei dibutuhkan Bukan begitu Pak Adi Ya kan otomatis Harus saya akui itu Bang Iya Karena begini Harus kita akui Kan banyak pilkada ini kan Instrumen utamanya adalah survei Iya Jadi orang-orang yang punya popularitas Dan elektabilitas tinggi Itu biasanya by survei Tapi di 2024 ini kan banyak Anti teori, anti survei Dan anti ilmu pengetahuan Yang punya nama besar itu gak dipakai nih Jadi yang berlaku adalah demokrasi elit Memang gak penting itu namanya Sampai sitratul muntah Yes Karena terganjar persaratan itu Terganjar persaratan Contoh Anies Contoh Ayrin Itu gimana Coba dicek di semua lembaga survei Nah Ayrin itu ngelawan siapa aja Kuat Ayrin itu ngelawan siapa aja Kuat Ya bahkan ada yang ngomong Dua orang ini Pasangan dengan sendal jepit sekalipun Kayaknya menang Tapi kalau dia gak dapet tiket Atau partainya tidak ngerekom Apa Jadi dalam konteks inilah Putusan MK ini Kenapa saya sambut secara baik Ini untuk memperbanyak Kemungkinan calon-calon yang bertanding Ini bonus dong bagi pemilih Ini bonus bagi rakyat Tersedia banyak alternatif Calon pemimpin Cuman kan kabar sedih Ini partai Kok gak berani gitu ya Belum kali kan baru diputuskan hari ini Ya mestinya sudah mulai ada ancang-ancang Baru partai buru aja yang berani muncul Sebagai pemohon Ya tapi apapun soal putusan MK ini Kita harus ucapkan terima kasih kepada Partai buru dan partai gelora Ya 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 Terima kasih partai buru dan partai gelora Nanti kita pilih lah Entah itu kapan Tapi Mas Hadi Mungkin gak Apa Ini kan kita udah seneng duluan nih Misalnya Apa Mungkin gak misalnya Apa Kalau kekuasaan perkeinginan lain Ini tidak bisa di Ini nih kekuasaan berkenaan ini gimana nih Kekuasaan itu siapa Putusan MK itu By konstitusi Final dan mengikat Apa masih ada di atasnya itu Iya Ini Jangan semua dipakai paradigma Tebang kayu beda Iya Ini Apa bisa dilampau ini Sudah putusan MK Kata Pak Takur sih Sebelah rumah yang Jualan Soma itu Putusan MK itu Final and binding Pokoknya udah digembok Diikat Gak bisa lagi Dibuka Mau apa lagi Jadi gak bisa diubah ya Siapapun Siapapun Oleh siapapun Oleh siapapun Idealnya Idealnya Kita kan tidak bicara ideal Problemnya di bangsa Hari ini Era dimana Idealisme itu Terpisah Ada jarak Ada jarak yang jauh Terus kali antara ideal Kenapa kamu khawatir Kenapa Orang Agak happy Kita semua menganggap Oh ini baik untuk demokrasi Ya ini kan Biar kita gak kecewa aja Kita udah terlajur senang Ternyata itu di prank aja Karena ternyata ada Mekanisme Atau ada manuver politik lain Oleh Invisible hand Dan ternyata Membuat Putusan itu tidak berlaku Ya tentu Kita hanya bisa berdoa Melawan kekuasaan itu Satu-satunya Kekuatan kita Sebagai orang beragama Berdoa Kalau Pembicaraan politik Sudah sampai Ke wilayah religi Susah Kalau lulusan UIN Tanda-tanda UIN Medura Tanda-tanda Solusi belum ditemukan Ya gimana Kita ngomong Solusi gak pernah didengar Bicara sama Partai dari hati ke hati Ya mereka menampung Tapi ada kekuatan yang jauh lebih besar Mengorkestrasi di luar mereka Makanya orang-orang Ilmuwan Seperti Robert Michel Itu kan mengatakan Robert Michel ini kan Nyinyir ke partai Jadi tak ada ceritanya Organisasi modern Seperti partai politik Itu yang demokratis Itu bohong Kata dia itu Jadi partai itu pasti Sangat oligarkis Dimana keputusan politiknya Hanya ditentukan oleh Segelintir orang Elit Satu atau dua orang Bisa ketum Bisa segen Disitulah kemudian Ruang komunikasi Sekarang ada satu lagi Bisa jadi ketua Dewan Pembina Jadi Kalau kita melihat Bagaimana konfigurasi Pilkada yang borong-memborong Itu adalah Apa yang disebut oleh Robert Michel Oligarki partai Itu menggunakan Hukum besi oligarki Yang bekerja itu adalah Hukum besi oligarki Udah lah Kalau ketum berpatwa Kalau segen menghendaki Mau kadernya Elektabilitasnya Sampai langit ke sepuluh lah Mau popularitasnya Seperti Adalah tutup mata Tidak penting Artinya apa Kalau kita bicara tentang Bagaimana partai Dia harus menyerap Aspirasi dan keinginan masyarakat Tentu denyut-denyut Suara yang di bawah ini Yang mestinya direkam Bukan hanya Nah pertanyaan Kemungkinan enggak Itu Apa Putusan ini misalnya Dibelokkan Enggak sih Per hari ini Saya masih cukup yakin Karena ini baru Diputuskan hari ini Semua orang Baru furia Menyambut dengan baik Ini bukan Hanya menyangkut Satu partai Atau orang yang Enggak berkesempatan maju Ini menyangkut 545 kabupaten Dan kota Orang berkeinginan Sumaya Lawan itu bukan Kota kosong Supaya partai politik itu Tidak hanya berkongsi Pada satu Kekuatan politik Menurut Mas Adi Terkait putusan ini Ini pertanyaannya agak Ngelandur sedikit Bagi Pak Prabowo Ini mengembirakan Atau tidak Enggak terlampau Pak Karena orang seperti Anies Bisa maju coba ya Itu Pertanyaan Mas Yogi Kalau pertanyaanku Kalau Jokowi Enggak juga Pak Enggak berbahagiakan Enggak berbahagiakan Karena orang-orang yang Selama ini dianggap Sebagai antitesa Ya oposisi Ini kartu politiknya Hidup Pak Atau partai yang selama ini Memang sengaja dikucilkan Seperti PDIP Hidup nih bareng Perhari ini saya ngomong nih Di Lanturan Ini baru pertama hari Kita ngomong Jadi putusan MK ini Menghidupkan kembali Kartu politik PDIP Dan kartu politik Anies Wah Itu kan Iya dong Putusan MK ini PDIP Dikucilkan Gak bisa maju di Jakarta Putusan ini Dikucilkan Tapi bisa maju Ya dan memang Kita sering mendengarkan Ada skema besar Ada upaya besar Yang dilakukan Secara terorganisir Bahwa Gimana caranya Di banyak PDIP ini PDIP gak bisa maju Gak bisa maju Dicegat Dan sebagainya Belum tentu-betul Tapi itu muncul Nah dengan adanya putusan ini Putusan MK 60 ya Yang mengubah syarat pencalonan Tidak hanya berdasarkan Perorahan kursi Tapi syarat Sah suara nasional Itu Ini by design Atau ada yang kecolongan Kalau melihat Saya melihatnya ini kecolongan Kecolongan Angin Kuning Nah saya baru bilang Mungkin fokus ke Ngatur Kuning Sama PKB Tiba-tiba Ada putusan MK Dan partai-partai pendukung Pilpres kemarin Kan gak solid-solid amat Ini yang gogat Glora loh Glora ini kan Habis Habis Pilpres Kayaknya kok gak pernah Dia ajak ngomong Oh dia ada di Kim Ini yang gogat Partai Glora Kita dengar kan Elit-elit Glora Kalau ngomong Beberapa waktu yang lalu Tunggulah saatnya Ada kejutan Dalam Pilkada ini Jangannya kan ini yang dimaksud Mereka penggugatnya Bisa di-check Itu di-acken Omongannya Jadi waktu mereka kumpul Apa lagi misalnya Yang di depan Yang punya kursi di DPR Yang gak punya di luar Dia tersinggung kali ya Iya Kemudian dia keluar Betul Ke MK Ada kemungkinan Berarti kalau gitu Glora nanti di Pilkada Jakarta dan Pilkada-Pilkada yang lain Gak akan bergabung dengan Kim Ya Ini bukan soal Glora gak Glora Tapi memang Sebagai partai baru Glora ini sudah mengukur Bahwa partainya tidak cukup Tapi punya kadar dan resource Untuk dimajukan Mungkin karena dulu Bagian dari pemenang Dijaga dulu perasaan hatinya ini Ada kesempatan Tak diajak bicara Habis Pilpres Kok justru ngajak PKS di dalam Gitu loh Pak Ini musuh kebuyutan Ini bukan hanya meriang-meriang ini Oh kalau begitu Kalau begitu Kalau partai Glora dirasa cukup Memenuhi syarat 7,5% dari 11 juta Kalau di Jakarta ya Gak cukup Gak cukup ya Dia harus ngajak siapa ya Suara sahas nasionalnya Ya Pak Rihamzalah Bukan Ngajak siapa aja Ngajak siapa partai Partai buruk Gak maksud saya gini Kalau cukup Kalau PSI Kalau PSI gak mungkin lah Gak mungkin Gak mungkin Ini bukan ini partai anak muda Yang selalu konsisten di tegak Di jalan Enak muda usianya Oh Ketua umumnya Ketua umumnya anak muda Tapi kalau pemikiran politiknya ya Ada yang muda ada yang enggak Gak maksudnya gini Bukan tidak mungkin Ini agak akrobat ya Ini sekaligus ngomongin Bang Fahri Supaya coba dipikirin Anies ini kan bisa dibilang Dilepe lah sama PKS Ambil aja Diambil sama Kelurna Ditodong Maju sama PDP Kalau sama PDP saya gak tau Banyaknya Kelurna ini kan gak cukup kursinya Bahkan gak ada kursinya Karena emang syaratnya kan boleh gak ada kursi Tapi suara saksionalnya Kategorisasi Penduduk DKI itu kan 11 juta Itu dikategorinya 7,5 persen 7,5 persen Sementara ada gak suara saksional 7,5 persen Gak nyampe kalau Kelurna Kelurna itu baru dua lah Satu setengah sampai dua Berarti dia bisa ngobrol sama Perindu Masih bisa Bisa Perindu tuh Hanura Sama Partai Buru Hanura Bisa tuh Pak Osman Sabta Dicarik Kustakim Iya kan Itu terobosan menurut saya Kalau ini memang sengaja dileloskan Anggaplah begitu ya Ini ada asumsi lagi yang mengatakan Kalau sengaja dileloskan apa? Ini sengaja dileloskan Ini terlampau beresiko Jadi untuk mengkerdilkan PDP Sekenderungnya gak jalan Untuk menghilangkan Anies dalam kompetisi Ini gak jalan ini barang Beresiko loh Anies ini bisa maju di Jakarta Harus susah payah mengalahkan Anies di Jakarta Apalagi kalau Anies jadi gubernur lagi Pasti orang anggap penantang utama di 2009 Memang yang ditakuti 2009? Ini kan melihara anak macan Pak Ini melihara anak macan Dan macan itu gede Tau berpolitik pula Pak Ini terlampau beresiko Ini macanya baru lahir udah bisa tinju Karena ada juga nih yang WA-WA kita Ini bro pasti by design ini By design gimana? Ini supaya tak ada kesan Dalam tanda kutip Kecurangan itu terlampau sempurna Jadi ada kesan berlebang Tapi terlalu risiko ya Kalau memang kelepasan seperti itu Kalau itu memang betul dilakukan ya Untuk menebus kesalahan Dari putusan MK yang sebelumnya Terlampau beresiko Bang Karena skenario untuk menghilangkan Apa namanya Dominasi Kimplas Sususnya itu tidak akan terjadi Ini justru akan membesarkan Dan membuat partai-partai Seperti PDP ini Bangkit nih semangatnya nih Dan di berbagai tempat saya kira Partai seperti PKS Sepertinya juga mulai berhitung PKS gabung sama Kimplas kan Cuma di wilayah tertentu aja Di Sumud ataupun di Jakarta Di Jogoh Maret belum tentu nih Pak Mereka masih punya Syaihu kok Konon katanya Syaihu ini Sedang membangun komunikasi Dengan Habibi Ilham Habibi Oh kuat ini barang Pak Barang jadi ya Ini kuat jadi penantangnya Pak Didi Mulyadi Nah ini akan jadi angin surga betul Ini bagi partai-partai yang sebenarnya Hanya ingin tegak lurusnya di Kim Soal Jakarta dan Sumud Di tempat lain mereka bisa Bisa bebas Terlampau beresiko Kalau ini dibiarkan Barang ini lolos gitu Artinya analisanya Bang Adi ini kira-kira Ya ini putusannya MKN ini kecolongan Kegat ini Karena itu kemudian Takim pikiran joroknya apa ya Cara menghalaunya Iya menghalaunya Karena kan final mengikat Sudah selesai Karena kan tadi Tidak menyenangkan buat Prabowo Tidak menyenangkan buat Jokowi kan Kata Bang Adi tadi Apa mungkin mereka cuma diem aja Ya kita kan gak pernah ngomong langsung Sama Presiden Presiden Atau gini Kalau memang itu bukan kecolongan Tapi by design Karena saking cekramannya Itu dari satu kelompok Yang sedang berkuasa itu kuat sekali Itu bisa jadi Ini untuk menghindari bahwa Yang ditakutkan kota kosong nih Kota kosong Kemudian ada kampanye Menangkan kota kosong Ya kan Ini menjadi celah Supaya partai Calon-calon boneka ini Bisa muncul Dan murah Karena udah tersedia Kamu maju aja Karena udah ada syaratnya Syaratnya diperbolehkan Enggak juga Terlalu risiko juga ya Terlampau berisiko Karena memunculkan Calon-calon boneka ini Pilihan-pilihan yang gak mudah juga Sebenarnya Bang Sebisa mungkin Memang diciptakan kota kosong Bahwa ada sukses story Kota kosong di Makassar Oke lah Tapi itu kan satu-satunya Yang sukses di negara ini Di tempat yang lain Udah Sebenarnya kalau dilanjut Bisa jadi Jakarta Ke yang kedua Ya semangat itu kan Biasa Memorabiliannya Dibangkitkan kembali Tapi bagi saya begini Putusan MK ini Terlepas dari apapun nih Kita tentu tidak bicara Orang per orang Tidak bicara partai Ini akan menjadi Kemewahan di negara ini 545 lah Kabupaten, kota, dan provinsi Kita akan disuguhkan Oleh begitu banyak Menu-menu para kontestan Dan harapannya di partai Ayo dong partai Ini adalah tempat Dimana untuk Merorkestrasi Kader-kader terbaik mereka Kan kalau mereka bicara itu Rakyat itu adalah Basis konstituen Yang hampir dengar Partai itu adalah Alat produksi Untuk melahirkan Kader-kader terbaik Pemimpin mata depan Ya ini tempatnya Mudah kok Syaratnya gampang kok Ayo dong buktikan Jangan banyak alasan Gak usah ngeluh lagi Gak usah ngeluh Kalau elektoralnya gede Betul Ini ada tempat kok Untuk memakai eksekusi itu Semua apa Yang kemudian tidak mau dilakukan Kalau di jawab sama partai Kalau aku biarkan kamu maju sendiri Nanti gak dapat kursi menteri Kalau aku biarkan kamu maju sendiri Gak ikut aturan Nanti besok tiba-tiba Ada muktamar tandingan Gimana Itu kan juga pasti jadi faktor Gimana Bang Adi Ya ini Ini problemnya Koalisi presidensialisme Multiparta ekstrem Artinya kalau kau tidak tunduk Aku ambil jalan yang lain Ngambil lawan yang selama ini Jadi musuh Itu problemnya Itulah rumitnya Bang Untuk nama-nama Bang Adi Kalau tadi Terus bilang bahwa Anis hidup lagi Kartunya PDI Perjuangan bangkit lagi Karena putusan ini Setelah ada Rumor Bahwa dia dikucilkan Tapi kan Anis dan PDI Perjuangan Bukan hal yang gampang Menyatukan mereka Maksudnya Iya Ya Memang Bukan hal yang gampang Orang juga melihat PDIP menyebut Anis itu Karena terpaksa Iya Karena persamaan nasib Sama-sama dikucilkan Dan tidak diajak Dalam kimplas Nasib sepenanggungan Betul Tapi bukan tidak mungkin Kalau memang Putusan MK ini berlaku Untuk 2024 PDIP juga serius Mempertimbangkan Anis Kenapa? Bagi saya Kalau melihat dari jauh Rasa-rasanya memang Hanya Anis yang relatif Bisa bersaing Dan potensial menang Melawan di Tuhan Kamin Bukan Ahok Ahok itu angkanya 15% Hampir 20% Tapi itu angka mentok Iya Tidak ada tambahan lagi Kalau Anis Masih ada ceruk pemilihnya Yang masih bisa diolah Sekalipun misalnya Berkurang karena PKS sudah pindah ke lain tempat Tapi kalau dari survei Yang kita punya Basis konstituen PKS itu Anis bukan Di Tuhan Kamil Bukan Basis konstituen PKS itu Kalau di Jawa Barat Baru di Tuhan Kamil Tapi di Jakarta Muslim Mereka itu ingin Anis berbedaan Oleh karena itu Inilah yang Akan kita lihat Selama Ya mungkin seminggu ya Jelang pendaptaran KKPU Kalau betul ini MK berlaku untuk hari ini Dan Untuk 2024 Apakah PKS akan tetap Mengusung Kader-kadernya Yang sebenarnya Secara statistik Tidak terlampau kompetitif Anis adalah jawaban Sebenarnya Bagi PDIP Meski ini Tidak gampang ya Secara psikologi politik Kemestri politik Tapi apapun judulnya Anis lah yang paling Menjanjikan Tapi mungkin Untuk disorongkan PKS itu Sudah deklarasi Terus balik kanan Gak jadi deh Mak Profum Mak ya gak jadi Saya mau ngusung Anis lagi Sama Seibel Iman PKS ini selalu Mengkrem Sebagai merpati Yang tak pernah Ingkar yanji Kalau sudah Deklarasi dukungan Terbuka Seperti kemarin Rasa-rasanya sulit Kalau cuma Ngasih surat tugas Surat mandat Ada detil 40 hari Masih bisa di edit Itu dukungannya Dan itu yang terjadi Pada Anis Baswedan Di Jakarta Dan terjadi pada Edirah Mayadidi Di sumur Tapi kalau sudah Deklarasi Ada panggung besar Dihadili oleh 12 sekget Eh Anis kan Deklarasi Sama Seibel Iman Nyatanya ditinggal juga Kan tidak dihadiri Lebaratai yang lain Enggak PKS maksudnya Kan kita bicara Soal PKS Ya karena PKS punya alasan Untuk meninggalkan Gak cukup syarat Gak cukup syarat Untuk berlaku Jadi kira-kira Kira-kira ini kita Membayangkan Maaf ya Pak Seibel Iman Begitu dia dapet WA Putusan MK Soal Iman Akan bilang Rasain dulu Ya kan dia Udah direklarasi Gak jadi Kadang kan orang Yang paling kena Pertama gitu loh Artinya dia Sebetulnya Udah disiapkan Karena skema Berubah Dan ada kebutuhan Terkait dengan Kim Kemudian harus Didorong Tapi itu serius loh Anis Baswedan Dan PD Perjuangan Itu bukan hal yang gampang Tersedia PD Perjuangan Bisa maju Anis sudah siap Dan sebagainya Gimana ya Atau Harus ada pintu Logika Bahwa PD Perjuangan Butuh Anis Sebagai pengembangan Kekuasaan Atau bahasa kasarnya Untuk membalas Perlakuan Jokowi Kepada PD Perjuangan Dia yang menggunakan ini Karena yang paling ditakuti Ini kan bukan soal Sekarang bisa maju Tapi 2029 2029 itu syaratnya Harus maju di orbit Politik nasional Ya Dan hal itu kan Pasti juga dalam Pemikiran PDI kan Iya Mungkin juga PDI Gak mikir kayak gitu Dihitung gak Ini makanya Mas Adi Aku minta Minta coba menimbang Apakah dia Mementaharkan secara ideologis Bahwa yang paling berat Dengan Anis Dari sisi PD Perjuangan Atau taktis Ya ini satu-satunya Yang tersedia Anis Ya memang Ada kalanya Bagi PDI itu Ideologis menjadi penting Tapi di hal-hal yang tentu Taktis pragmatis Juga menjadi penting Kenapa begitu Ideologisasi di negara kita ini Kan tidak terlampau penting Untuk motivasi Dan internalisasi Nilai-nilai kepartaian Bagi PDI mungkin penting Tapi ketika dia Disonding keluar Gak bisa bagi ideologi Karena koalisinya Tidak bisa dibaca Hitam dan putih Perhari ini PDIP itu gak Banyak keistimewan Untuk memutuskan Bagaimana konfigurasi politik Pilihan mentok semua Karena gak diajak bicara Gak ada koalisi Sama Kimplas Hanya Anis jawabannya Di tempat yang lain Juga begitu Jadi kalau masih pakai penggunaan Pendekatan ideologi Ya ini bukan hanya Dikucilkan Tapi tak punya kawan juga Untuk berlabuh di 2024 di Pilkada ini Termasuk misalnya Di Banten ya Kan per hari ini Yang secara definitif Yang belum bergabung Dengan Kimplas Versi Andrasoni Sama Dimiyati Kan cuma PDB dan Golkar Kalau tiba-tiba Misalnya Golkar ini Gak jadi majukan Ayrin dan bergabung Dengan Andrasoni PDB sendiri Masih mau berpikir Ideologi kayak gimana Yang paling penting Cari lawan Cari kawan Pasangannya Kuat majukan Itu kan barang Memang problematik ya Pada internalisasi Tapi pilihannya adalah Mempertahankan ideologi Tapi kesempatan menangnya Jauh sulit Atau cari orang lain Bukan nor kader Tapi kemungkinan menangnya Jauh lebih terbuka Apalagi pas keputusan MK60 Soal syarat itu Udah tersedia kan Sangat seterja dan mudah Konstitusional gitu loh Gak menabrak aturan Betul Kayak misalnya di Sumut PDB bisa kok Usung Edi Ramayadi Bukan kader Padahal disitu juga ada kader internal Mereka ya Ini yang hal-hal Yang saya sebut sebagai Modifikasi ideologi Dan kepentingan taktis Pragmatis itu Karena PDB juga harus Mulai menghitung betul Hari ini bukan Partai pemenang pilpres Bang Ini bukan seperti 5 tahun atau 10 tahun Yang lalu Yang menjadi darling Dimana partai tanpa disuruh Perhari ini Darlingnya justru adalah gerinta Sebagai partai pemenang pilpres Jadi kalau sekarang malah pada menghindar ya Menghindar Takut kena abunya Takut kena abunya Takut abunya Takut dieksklusi Takut dikucilkan Dan seterusnya Jadi yang menjadi matahari Dalam pilkada Dan tentu untuk 5 tahun yang akan depan Pastinya gerinta Itu yang paling penting Sebenarnya Oleh karena itu ya Kita gak tahu bagaimana Kebijakan PDB Tapi kalau melihat Kecendungan rata-rata Secara umum hari ini Memang PDB itu masih cukup kuat ya Warna ideologinya Ini juga yang dalam banyak hal Sepertinya Membuat PDB itu agak sulit Menjadi partner ya Dengan PDB Misalnya dengan PKS berjarak Dengan Anies berjarak Karena kalau di berbagai tempat Hanya dengan PKS yang Sangat mungkin PDB ini bisa berlayar gitu loh Di beberapa tempat Iya Kalau kemudian bicara tentang Ini nasional Ini Islam Ini Ini Wahabi Ini Enkari Sudah lah Kalau ngalah masalah dulu Sahasto itu Kayaknya sempat ngomong ya PDB bisa koalisi Dengan siapapun Kecuali PKS Nah iya Dulu sama demokra Juga asal bukan Bagi saya Gak bisa pak Dalam sistem presidensialisme Multipartai Kalau sekarang dibalik Siapa dah yang mau Sama saya Betul Ya karena yang tersedia Cuma PKS kan Paling tidak Dan itu yang Yang mestinya harus dilihat Bahwa PDB bukan pemenang pilpres Dan tidak setangguh 5-10 tahun yang lalu Mesin dan resurs politiknya Kemarin kan babak belur Pilpresnya kalah Pileknya juga hilang 3% Sekalipun Masih pemenang Artinya apa Kelelahan yang dihadapi oleh Basis konstituen di bawah itu Langsung dihadapkan pada Pilkada Syarantak Nasional Sepertinya masih cukup terasa Maksudnya Mas Adi itu PDIP harus bisa memanfaatkan Momentum putus AMK ini Betul Karena setelah Jatuh tertipat tangga Ini ada terbendang luas 545 kabupaten kota Dia bisa Pakai strategi Desa kepung kota Betul Karena dia tidak ada di Pemintaan pusat Kan kira-kira begitu Dan dengan siapapun Boleh Jangan asal bukan Dengan siapa Dengan siapapun boleh Kalau dengan PKS cocok Jalan Dengan gerinda cocok Jalan Dengan demokrat Oke jalan Itu aja bang Dan itu sebenarnya Sudah terjadi Dan bicara PDB perjuangan Kuncinya ada di Bumegawat ya Do one and only Tak tergantikan Tapi begini menurut saya Apa yang kemudian membuat Pilkada Serentak Di 545 ini rame Karena ini dianggap Sebagai katalisator Untuk menghadapi Pilpres 2020 Jadi yang jadi gubernur Bupati dan wali kota Pasti akan jadi jurkam Nanti pak Tidak ada urusan Ini emang Keren betul gitu ya Bukan keren betul Memang dipaksa untuk bekerja Hasil Pilpres 2024 Belum dilatih Udah mikir ya Pilpres 2027 Oh iya Iya dong Mikirnya kan repelita Visioner Karena pembangunan 5 tahun Visioner betul Karena pemilihan 5 tahun Dan Dan Putusan MK ini Sebenarnya Dalam banyak hal Ini kan Mengkonfirmasi Prakondisi yang sebelumnya Dimana PDIP itu secara perlahan Kan sudah mulai Mendapatkan respon juga Di kalangan kelompok-kelompok Kritis Dan pemerhati demokrasi Karena misalnya Mulai berani galak Dengan isu-isu yang Tidak populis Terkait dengan Kebijakan-kebijakan Politik pemerintah yang Jelas-jelas Bertentangan dengan demokrasi Orang menganggap Wah ini PDIP sudah Ih dinas syrotol Sudah kembali ke jalan benar Sudah mulai muncul Responnya Karena harapannya Satu-satunya partai yang berani Menantang kekuasaan ke depan Cuman PDIP Momentum ini Mestinya ditangkap juga Bang Kalau momentum ini Juga gak ditangkap Ya repot Ditangkap Kamu bisa apa nih Di kawan-kawan PDIP Kan kita ngomong PDIP Ini kan hubungannya dengan MK Tapi kenapa ya Sejak tadi diputuskan Kita cek di sosial media Kok masyarakat Menyebut gembira ya Minimal netizen lah Putusan MK60 ini Soal syarat Usia Termasuk syarat usia Yang tadinya ditetapkan pada saat Pencalonan Eh pelantikan Sekarang saat pencalonan Artinya Tidak bisa maju Kok seperti gembira Apa masih ingat Atau belum bisa lupa Kok gak move on Move on gitu loh Lupa dengan putusan MK90 ya Kalau kita melihat Masyarakat kita secara umum Ini kan seperti kita-kita kebanyakan Ini ada aturan Undang-undang Permainan yang sudah diatur Gak boleh lah Diubah di tengah perjalanan Kan itu saja Kan yang terjadi hari ini itu Begitu banyak pertandingan Yang peraturannya diubah Ini udah kick off Jelang pertandingan Ini kick off Sudah mau injury time Tapi tiba-tiba Ada regulasi yang diubah Gitu loh Bang Kan orang kemudian Apa bedanya dengan putusan MK yang baru 60? Ketika sudah berlangsung proses Tapi diubah juga Kalau ini enggak Masih dalam proses bagaimana Orang mengajukan Ini kan ajuannya udah lama sebenarnya Dan sebenarnya Persoalan Berir Ambang batas minimum Syarat pencalonan Ini sejak lama digugat Bang Digugat lama oleh partai-partai Misalnya ambang batas persoalan Kalau tiba-tiba dia diputuskan Jelang Pilpres Orang gak kaget Perjuangannya lama Dan ini memudahkan orang bisa maju Begitupun dengan Pilek Nah Pilkada Ini kan sejak lama digugat Karena partai-partai kecil kebawah Termasuk partai-partai non-parlemen Ini terganggu betul Artinya apa? Ini bukan bicara orang per orang Putusan MK ini Bicara tentang keadilan partai kecil Yang gak lolos parlemen Makanya banyak yang nyambut Beda dengan Ketika ada aturan Dibuat hanya untuk orang per orang Kan itu yang terjadi di Pilpres Traumanya begitu Pilpres itu untuk orang per orang? Ya kemarin putusan 50 kan Yang dianggap orang per orang Bukan Persisnya untuk satu orang Orang per orang Termasuk misalnya ketika putusan MK hari ini Soal syarat minimum Yang 30 tahun Yang memang awalnya 30 tahun itu saat pendaptaran Kemudian di MA diubah Jadi saat pelantikan Sekarang dikembalikan lagi Itu kan ditolak Itu kenapa orang senang? Ini kan juga menyangkut orang per orang Menyangkut seseorang yang selama ini Diproyeksikan maju di Jakarta Dan Dan nuansa orang Kebanyakan senang ini Harusnya ditangkap oleh partai politik Betul Makanya Kalau kita Ngajar di kelas Bang ya Ngomong tentang partai Fungsi partai Sosialisasi Recruitment Kodarisasi Mahasiswa itu hampir semua tanya Apakah pelajaran kayak gini Masih penting Pak? Wah Wallah alam iso Karena dia melihat Realitasnya berbeda Apa jawabannya? Jawabannya sebagai dosen? Saya sebagai dosen Saya harus menjelaskan Apa yang the sign and the solid Ada yang idealitas Apa yang kemudian ada yang praktis Saya bilang Kalau pun toh ini tidak Dipakai dalam praktek politik kita Minimal berajal ilmu politik ini Sebagai syarat Masuk surga Udah gitu aja Oke Iya Ini argumen Tolibul ilmi Tolibul ilmi Betul Ini argumen untuk menghibur diri aja Bang Ya karena memang Mahasiswa itu kan kritis Dia men-tracking bagaimana Begitu banyak peristiwa politik yang Memang itu melampaui Hal-hal yang sipannya ideal dalam politik Tiba-tiba ada yang Ya mungkin jadi pengurus partai Sehari-hari jadi ketum Yang jadi sekian adalah PhD Sekolahnya mentereng Spesialis sekjen Ada yang begitu Yang ngomong Apa gak cukup Siapa maksudnya ini? Ya itu ada partai disebelah Di negara Konaha Udah gak berani Takut meleset lagi Kayak Anies Wassalam Tiba-tiba hidup lagi Report kita Kartunya hidup lagi Pokoknya saya harus mentraktir 35 orang Gara-gara saya taruhan Anies Wassalam Perhari ini MK ini meleset Ini prediksi saya Tapi kalau Putusan MK ini PHP Di prank Saya menang Di mana celah PHP-nya? Ya seperti Bang Mustaakim tadi bilang Kenapa Kim? Jangan-jangan nanti berlaku 2029 Tapi KPU misalnya Tidak merevisi PKPU-nya Ya Tidak jangan MK-nya beralat Mk-nya beralat Ternyata kita serang Bacakan putusan Manusia adalah tempatnya dosa Dan kesalahan Kita keliru Pemutusan kemarin Kami harus lalat Kenapa? Karena satu dan lain hal Betul Betul Makanya Kan gak ada yang gak mungkin Di negeri ini kan? Betul Kan begini Bang Saya berharap dengan putusan MK Partai-partai yang Kelas menengah ke bawah Tiba-tiba dia mencalonkan Kader terbaiknya Kalah menang bonus Minimal penokohan Bagi kadernya yang berkompetisi Itu luar biasa Saya ingat persis Di Pilkada lah Di pertandingan apapun Kalaupun Tokalah Nama mereka akan diingat Bang Yang kalah Pernah tampil ya Yang kalah di Jakarta Di Kalah Jawa Barat Di Banten Di Madura Di macam-macam Yang kalah Pasti dia akan diingat Sebagai sosok yang pernah berkompetisi Partai fungsinya adalah Menokohkan Kader-kader terbaiknya Untuk bertanding Untuk apa partai Kalau tak berani Memajukan kadernya Bang Kalau begini ceritanya Partai ini kan Kayak rental mobil aja Dipakai pada orang lain Berapa harga sewanya Dipakai setiap Ini kan kaca Kalau begini ceritanya Untuk apa berpartai Ini yang kemudian membuat Kenapa Tingkat identitas Kepartaian kita itu rendah Banyak masyarakat kita itu Enggak mau berpartai Kenapa partai ini Kerjanya 5 tahun sekali Mikirnya untung dan rugi Dan seringkali Tidak pernah memprioritaskan Kadernya untuk diusung Dalam kebeti ini Betul Jadi kalau partai itu Persepsi publiknya itu rendah Orang juga gak mau Dikait-kaitkan dengan Partai politik tertentu Itu wajar Karena memang perilaku partai Yang memang berjarak Dengan masyarakat Di negara kita Kalau ditanya kau Partai apa Sekalipun dia punya partai Cenderung menyembunyikan Bang Oh gitu Iya Atau saya tes di kelas ngajar deh Saya kan tahu Anak-anak itu Biasanya punya pilihan Politik dan partai Ayo siapa yang partainya Merah kuning Pada dia Tapi kalau di luar Pak itu keluarganya biru loh Pak Itu keluarganya kuning Pak Enggak confident Dia menyebut partainya apa Kalau di negara lain Pak Petantang-petenteng Saya Republik Mau apa kau Saya Demokrat Mau apa kau Gitu loh Pak Bangga dia berpartai Jadi maksudnya Mas Adiprah itu Partai politik Masih sekedar jadi Ornamen Iya Kita bukan jadi bagian strategis Dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa Tapi mungkin juga Karena kita terlampau semangat Untuk bicara partai itu Sesuai dengan proporsionalitas ideal itu Jangan-jangan yang punya partai Juga gak berpikir begini Atau memang Atau memang gak ada yang punya Partai politik Nah itu ya Iya kan Seperti Golkar Punya siapa kita tanya Kalau PD Perjuangan Kita bisa bilang Punya Terah Soekarno Ibu Megawati sebagai representasinya PD Demokrat Punya keluarga Cikias Pak SBE Bagi representasinya Golkar punya siapa kita sebut Kolektif-kolegial Kolektif-kolegial Siapa Para kabilah-kabilah politik Yang gore Siapa Golkar itu selalu dibeliki Oleh mereka Yang sedang berkuasa Siapa yang berkuasa Pasti akan beli Dan siapapun yang ingin Jadi ketemu Golkar Harus seizin penguasa Nah Itu kan Itu kan rumus dasarnya Golkar DNA-nya begitu Artinya kita harus Bisa memaklumi Apa yang dihadapi Golkar hari ini Atau enggak Karena memang Golkar itu Sejak awal Memang welcome Pada pihak eksternal Ahlan wasahlan Kepada pihak eksternal Siapa yang bisa menyangkari Tuan Kamil Bukan siapa-siapa Bukan pengurus partai Tiba-tiba menjadi Wakil Kota Umum Golkar Melampaui orang-orang yang sudah lama Melampaui orang-orang yang sudah lama di Golkar Jadi kalau esok-esok Setelah Kota Umumnya ini ditentukan Ada orang baru Di posisi jabatan strategi Jangan kaget Ini memang partai terbuka Karena saking terbukanya Siapa aja boleh Kalau pakai analogi karen Talmobil Golkar ini lagi disewa-siapa Kenapa? Kalau pakai Ayo Nah ini penting dijawab Kalau pakai analogi karen Talmobil Golkar lagi disewa-siapa sekarang? Yang tegak lurus Dengan kepentingan politik kekuasaan hari ini Oke Berarti kalau begitu Kalau pun betul Jadi calon dan jadi Hanya sekedar sebagai Supir rentan Saya gak ngomong begitu Kesimpulannya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax